Nah itu dijelatin satu persatu ya teman-teman, dimandikin Kok anakku jadi gede-gede itu, mungkin lebih senang kalau ini anaknya soalnya lebih gemoy ya teman-teman Jadi lebih semangat ngurusnya gitu ya Anaknya udah pecicilan semua tuh anaknya kan diet Si Ruby diajak main tuh, dipenek-penek Kucing Pelangi Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kucing Pelangi Nah, kali ini saya sudah bersama sembilan ulot bulu ya teman-teman Ini ulot bulu ini ada ditarbagi menjadi dua kelompok ya Yang satu kelompok anaknya Candy yang sudah mulai menyebar-nyebar ini Yang sebelah sini ini anaknya Ruby ya teman-teman Nah, untuk anaknya Candy ini sekarang sudah berumur satu bulan Sedangkan anaknya Ruby ini sekarang berumur dua setengah minggu gitu ya teman-teman Tapi kalau dilihat dari ukurannya, ini bisa dilihat Yang umur dua setengah minggu terlihat yang lebih besar malah ya teman-teman Lebih gembrot gitu ya Sedangkan yang umur satu bulan malah kucing Ini kayaknya agak kontretan ini Anaknya si Candy ini Nah, untuk video kali ini Ini malah ngapain ini teman-teman Iya Ini ada yang lagi gelesot-gelesotan di lantai gitu ya Anaknya si Ruby itu paling santai Sedangkan anaknya si Candy ini baru-baru tuh Eh, gak usah jilat-jilat sini-sini Sini-sini, di tengah sini, sini-sini Nah, udah Nah, untuk video kali ini saya akan bereksperimen ya teman-teman Saya akan menukar mereka Jadi mereka ini akan bertukar induk Nanti gimana ya kira-kira reaksinya Si Candy sama si Ruby ketika anak mereka itu tertukar Kira-kira apakah si Ruby dan si Candy ini Akan mengenali mereka Kalau mereka bukan anaknya Atau akan tetap seperti biasa gitu aja Yuk langsung aja kita coba Kita tukar mereka Pertama kita ke Ruby dulu ya teman-teman Ruby Nah, kalau Ruby itu kita masukkan anak-anaknya si Candy Sekarang kita masukkan ke kamarnya Ruby ya teman-teman Ini anaknya Candy Nah, lihat ekspresinya si Ruby Dia mengendus-endus Ini anaknya bukan Soalnya kalau dari ukuran itu kan mirip ya teman-teman Kalau dari ukuran nggak terlalu jauh Beda, beda jauh Cuma bedanya Kalau anaknya si Ruby itu masih Ngesot Sedangkan anaknya si Candy ini sudah Berangkal Eh, kamu malah berenang Wah, ini luput nih Wah, ini sih Makanya ini Anaknya si Candy agak jamuran ya teman-teman Soalnya suka kayak gitu main air Tapi ini sudah mulai sembuh ya Kelihatan ini di mukanya ini sudah mulai sembuh Sudah mulai tumbuh bulu ya kan Cuma ya ini tinggal proses penyembuhan aja Tapi si Ruby Mandiin ini teman-teman Mandiin Anaknya Candy Tuh Malah dimandiin di sini Tuh kan Padahal ibunya Enggak sering mandiin Sedangkan si Ruby Sering mandiin ini Tuh Dimandiin satu persatu teman-teman sama si Ruby Oh, ditatur Oh, ditatur Kelihatan ditatur itu teman-teman Tuh Kayaknya si Ruby santai-santai aja ya Enggak ngaruh Tuh Dimandiin satu persatu ini Baik banget ini si Ruby Antara si Ruby ini baik atau Enggak tahu kalau anaknya ditukar gitu ya teman-teman Tuh Ini dimandiin juga nih Nih Yang babu juga tuh dimandiin tuh Yang sana juga di pojok itu ya teman-teman Dimandiin ya Nah kan ini yang blue teman-teman Ini mirip anaknya soalnya warnanya Gedenya juga mirip Nah ini kayaknya sudah selesai mandiin ya teman-teman Atau jangan-jangan dia sudah sadar Kalau Ya dimandiin itu bukan anaknya Oh Tapi lanjut lagi mandiin lagi ya teman-teman Nah kesimpulannya si Ruby itu sepertinya tidak masalah Kalau anaknya ditukar gitu ya teman-teman Sekarang kita coba Lihat ke Candy ya Gimana kalau si Candy Oke kita tutup dulu Biarkan mereka disini dulu ya teman-teman Sekarang kita coba ke Candy ya teman-teman Kalau di Candy Kandangnya agak Apa kamarnya itu lampunya mati Jadi agak redup-redup ya Gak apa-apa Ya bentar-bentar Ini anak-anak Ini anak-anak Anak-anak Eh Tuh Oh ya dimandiin juga teman-teman Ini antara dimandiin atau Oh dimandiin juga Tempat-tempatnya kita masukin ya Nah Kita lihat Oh dimandiin satu persatu juga ini Padahal anaknya sendiri jarang-jarang Anak orang lain malah dimandiin Kenapa anak-anaknya lebih gemai Anaknya lebih gemai apa kan Eh itu Nah si Candy kok malah pengen kabur Itu diurus dulu anakmu Gantian Tuh Nah itu dijelatin satu persatu ya teman-teman Dimandiin Kok anakku jadi Gede-gede itu Mungkin Lebih senang kalau ini anaknya Soalnya lebih gemai ya teman-teman Jadi Lebih semangat ngurusnya gitu ya Sedangkan anaknya tadi kan ada yang gak gemai Jadi Agak males ngurusnya Eh Itu kan Baru diomok ya Sudah mau balik weh Diurusnya anaknya Kita tutup aja dulu Nah Kita lihat dari luar ya teman-teman Nah ini malah main sama anak-anaknya Anaknya juga Acah main tuh Pok ame-ame Ya Belalang gububu Gubu Itu kan Dimandiin satu persatu ini Rajin amat ini bu Candy Itu kan kelihatan Gemai banget ya Anaknya serubi ya teman-teman Yang warna lilak Nah ini si gemai ya teman-teman Si gemai lilak Anaknya masih cuma rambatan doang Kayak gini Kalau aneh serubi ya teman-teman Belum bisa merangkak Beda kalau sama anaknya Kayak ini tuh Sudah pada pecicilan Tapi ngomong-ngomong Ini serubi itu masih Mandiin terus dari tadi Loh teman-teman Sampai kecapean Mandiin Kok anak-anak ini Kok buluk semua ya Satu kan sampai Kayaknya mau nyerah ini Mau kabur ini Rubenya mau kabur Eh mau kabur Jangan-jangan Mandiin aja Bantuin si Candy Bersihin anaknya ya Nah disini Anaknya Candy Dicuekin sama Candy Eh anaknya Ruby Anaknya Ruby Dicuekin sama si Candy Tuh kan Sedangkan Candy nya makan tuh Tuh kan Kita lihat dari sini Kita lihat dari sini ya teman-teman Ini anaknya malah pada Asik main sendiri Candy nya gak tau kemana Eh Candy nya disini nih Dia malah lagi makan ya teman-teman Anak-anak itu dicuekin Ternyata sama aja Enggak anaknya sendiri Enggak anaknya Kucing lain Sama aja dicuekin ya Dasar Mak satu ini Payah banget Nah ini beda banget Sama Ruby ya teman-teman Si Ruby Anaknya Candy Ini malah sekarang Dicebokin tuh loh Anak-anaknya si Ruby Ditaruh di Candy Itu dicuekin Anaknya Candy Ditaruh di Ruby Dicebokin Dibersihin Wah emang rajin banget Si Ruby ini Pantesan anaknya itu Gembul-gembul Bagus-bagus semua ya Sedangkan anaknya si Candy Ada yang koreten gitu ya teman-teman Wah Gak apa-apa Tapi yang penting Semuanya sehat-sehat ya Tuh Anaknya udah pecicilan semua Tuh anaknya Candy Ya Si Ruby diajak main tuh Penek-penek Sedangkan Candy ini bisa dilihat ya teman-teman Lagi main air Minum sambil main air Anak-anak diterlantarkan tuh loh Tuh Tuh Anak-anaknya Ruby terlantar itu Ya Allah Kasian sekali ya teman-teman Tuh Nah ini kalau kita lihat si Ruby itu Ibu yang sangat mengayomi ya teman-teman Ini anaknya Candy kelihatan happy semua disini ya Ini bisa dilihat tuh kan Tuh Happy-happy semua ini anaknya Candy ya Ini disini kita lihat malah anaknya Candy nyusu Ruby ya teman-teman Ternyata gak cuman si Ruby yang ngurusin anaknya Candy Tapi anaknya Candy pun nyaman sama si Ruby Sampai si krem solid itu nyusu sama si Ruby nih ya teman-teman Tuh Tuh kan Dibersihin semua anaknya Candy nih Yang satu juga gak cuman dibersihin tapi disusuin juga Wah Emang Ruby ini benar-benar baik banget ya teman-teman Nah sepertinya eksperimenya sudah cukup ya teman-teman Kesimpulannya Si Ruby itu Lebih care sama anaknya Candy Sedangkan si Candy itu Cuma care di awal doang Kelihatan care di awal tapi lama-lama Boysen gitu ya Terus gak diopeni gitu Nah Sekarang kita ambil mereka semua dulu ya teman-teman Kita kasih ke depan lagi Kita keluarkan anaknya si Ruby dulu Eh Kamu tuh gak usah keluar opo Emak-emak jahat ya Dua 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 Nah Nah Kita lanjut keluarkan anaknya si Candy ya teman-teman Eh jatuh Eh jatuh Duh Nah ini anaknya Ruby nih Yang sampai tertukar Udah jadi satu Kayak gini ya teman-teman Ini takutnya ada yang ketukar Kecuali Eh kecuali Kecuali yang warna krem gak mungkin ketukar Tapi kalau yang blue Ini kan Anaknya Candy Ini anaknya Ruby Itu gedenya Hampir sama ya teman-teman Walaupun masih kelihatan gede yang Anak-anak Kayaknya sih Cuman kalau menyatu Gini Wah Mirip ya Kan Nah Nah Ini sini Nah balik dulu sini Gak usah jalan-jalan Nah mungkin untuk videonya Cukup sampai sini dulu ya teman-teman Terima kasih Pocor menonton Sampai jumpa di berikutnya Salam Pocor menonton Pocor menonton Pocor menonton